Hai guys, how are you? Pernah baca buku Cashflow Kuadran Karangan Robert Kiyosaki? Ya menarik sekali Robert mengatakan bahwa manusia berdasarkan sumber penghasilannya itu terbagi atas 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah A, Employee. Kuadran yang kedua adalah S, SMCF Employed. Dan yang ketiga adalah B, Business Owner. Dan yang keempat adalah E, Investor. Dan menariknya kuadran sebelah kiri orang mengedetekannya sebagai security. Ya merasa secure walaupun menurut Robert Kiyosaki sebenarnya justru yang paling tidak secure. Sementara kuadran kanan itu adalah kuadran freedom yaitu kebebasan. Freedom to choose ya dan sebagainya. Menariknya justru sebagian besar dari kita itu berada di sebelah kiri dan hanya sekelintir kecil orang yang berada di sebelah kanan. Yang menarik lagi adalah untuk berpindah ke kuadran kanan bukan ditentukan dari latar belakang pendidikan kita, tidak ditentukan juga latar belakang keluarga kita, bukan terlihat dari finansial kita, terlahir dari keluarga berada atau bukan. Tetapi lebih ditentukan oleh kita sendiri apakah kita memang berniat untuk berpindah kuadran atau tidak. Karena basically itu bisa dipelajari dan that's freedom adalah on your hand, on my hand. Kita saat ini kalau memang berada di sebelah kiri apakah kita mau menginjakan satu kaki kita ke kanan hingga waktunya nanti kita bisa fully berada di kanan dan enjoy freedom. So guys, let's make a decision being yang 95% atau yang 5%. Okay, so that's my sharing. Bye.